Program kesayangan kita semua yang membahas seputar dunia musik, musik tanah air, ataupun main channel gara dimana lagi kalau bukan musik, everything gak ada musik kasih oke, karena ini masih new normal, masih banyak aktivitas di rumah gitu ya apalagi kalau bukan buka-buka sosial media, youtube terutama nah kalau ngeliat online youtube, homenya gitu ya, pasti banyak musik-musik cover atau lagu-lagu baru rilis gitu ya ngomongin soal musik-musik cover, aku gak mau ngobrol sendirian karena jomblok banget kalau sendiri ya sudah ada cowok tampan di samping aku, yeay, tempat-tempat yang bernyata buat siapa namanya, yeay ketahuan banget baru kenalnya ya ada AA, AA abang bebas nih, atau om, jangan dong ya ada Erlan Aslan ya lo halo, 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 halo semuanya gimana, gimana, ini sudah sama, merasa bosan dirumah aja dan akhirnya keluar atau memang kemarin-kemarin keluar-keluarnya ya, keluar juga bosan, bosan bosan banget ya tapi bener-bener di rumah aja kemarin kegiatan di rumah paling sama temen-temen di rumah juga ya sama temen-temen judulnya tetap dirumah nah, selama dirumah, kegiatannya apa nih? kalau yang namanya musisi kan biasanya bikin lagu atau cover mantau aja mantau sambil mantai bikin lagu lah bikin-bikin dikit-dikit karya lah sebisa aja sama paling di rumah ya beres-beres beres-beres apa nih beres-beres kamar ke handphone lagi gitu oke ujung-ujungnya jadi kayak apa ya yang tadinya nggak rajin jadi agak rajin nah kalau nulis-nulis lagu Aylan juga seneng iya lagunya itu temanya garis besar aja gimana tentang biasanya perjalanan hidup aja sih itu cinta terutama apa enggak malah kalau cinta ah iya ada deh ada ada tapi tidak terlalu banyak pasirnya kalau melihat karakternya kayaknya enggak enggak terlalu menye-menye melu-melu gitu ya Oh gitu melu banget jangan-jangan sebenarnya sih melu-melu sih pura-pura kuat aja oke laki-laki memang seperti itu ya Nah gimana juga pasti setuju Nah kalau eh membuat lagu terus bermusik gitu ya bisa dibilang karir sebagai musisi kita sebut saja musisinya dari sebagai musisi ini dimulai dari kapan ya muncul keinginan atau apa ya suka rasa suka sama sukanya sih ya SMP lah ya Oke SMP pernah SMP sempet nge-band juga gitu-gitu festival gitu sampai sekolah terus SMA terus sampai sekarang gitu biasanya kalau SMP tuh apa ya identik kalau anak band adalah keren ya biasanya gitu terus kayak paling gaul paling keren aja gitu SMP itu biasanya SMP ya ya kayaknya zaman aku juga gitu SMP tuh harus harus SMP juga aku langsung SMP hahaha jadi kayak harus kalau cowok-cowok harus main band kalau cewek-cewek minimal punya pacar anak band gitu oh gitu iya kan biar kelihatan keren dan dari SMP lanjut SMA juga punya band ya itu diseriusin atau ya udahlah festivalan kelihatan aja atau cuman mungkin SMA itu agak serius nih kita bikin kompilasi gitu anak-anak SMA waktu pada masanya lah ya gua bikin apa kayak kaset gitu lah kompilasi sama anak-anak SMA lainnya gitu akhirnya beres terus punya band dari situ gitu habis dari kompilasi itu kita bikin band lagi gitu oke itu jangan-jangan dari beberapa grup yang ada di kompilasi ada ada beberapa orang di situ deh oke baik seru nih jaman-jaman SMA nya ya kalau nggak salah nama kompilasi nya DIY apa kalau nggak salah le aku kayak tidak asing ya oke nah di itu SMA kalau misalnya di zaman kuliah nih biasanya kan ini agak-agak mencar ya ya kalau kuliah lebih ke ya udahlah masing-masing gitu ya sempet sih sempet apa ya sempet ada gonta ganti personil juga dulu band gue yang pertama namanya band and all suffer itu tuh gitarisnya karena kuliah di Bandung terus LDR nih kayak gitu gua di Jakarta itu ada gawaian gitu jadi agak mencari itu jadi ketika ada acara baru kumpul hampir tiga tahunan lah gitu tapi kalau ada nggak sih satu satu orang tuh yang benar-benar setia nih perjalanannya dari entah SMP entah dari SMA yang selalu bareng gitu atau ngebandnya atau bermusiknya untuk sekarang sih paling satu ratingnya satu angkatan gitu hahaha ada-ada ada namanya oke kalau untuk yang kemarin-kemarin kan emang satu angkatan semua ya zaman-zamannya band and all suffer tapi kalau untuk solo ini paling satu orang ada satu angkatan lagi masih muda masih muda kita berdua tahun lah hahaha kayak nggak bisa ngomong gitu ya Nah kalau biasanya bermusik atau menjadi musik itu ada-ada satu sosok yang menginspirasi nah siapakah kira-kira nggak mungkin Bapak sendiri atau siapa gitu kan Oh gitu ya kalau inspirasi sih banyak banyak gue lebih ke band aja tapi ada sih beberapa yang favorit lah ya siapa nih yang pertama kali disukain Hai jajan umur ya bukan ya gue suka Cobain juga Kurt Cobain oke terus apa lagi ya si siapa sih vokalisnya si Anthony Green itu suka gua banyak sih Bon Jovi juga banyak banget ya jadi kalau di runetin satu-satu bisa berepisode-episode nih nah itu kan dimulai dari perjalanan SMP kemudian SMA ya terus kuliah sampai sekarang memutuskan untuk Oke deh aku mandiri gitu ya itu dimulai dari kapan nih kayak bener-bener memantapkan hati Oke deh jalan sendiri juga nggak papa gitu awalnya sih mulai agak serius itu 2005-2005 sama band and all suffer terus sampai 2018-2018-2019 lah ya oke lumayan ya cuman itu kita agak gunta-ganti personel lah disitu terus ketemu band lagi namanya kita bikin proyekan beda orang lah ya oke namanya Chasing the Sun sampai 2019 2019 akhir atau masalah kalau sekarang aku sendiri enakan sendiri tetap rame-rame bedanya nih biasanya kan gitu ya kalau aduh janjian honornya nih udah nggak gitu ya nggak gitu apa dong sebenernya apa apa ya lebih bebas kan bisa gue sendiri sih lebih-lebih-lebih explore gitu oke karena kan kemarin beberapa kepala agak bener-bener nyatuin agak kurang gimana lebih milih jalur Solo lah mungkin sekarang ini mungkin besok jalur Jogja gitu ya Oh enggak bisa deh Oh bisa Semarang dikit gitu kenapa jenempet jawa ini karena aku punya satu artikel ini nonskrimania ya jadi ah Denny Caknen tahu kenapa Denny Caknen Caknen aku kalau tahu lagunya tuh los dole Allah ketahuan banget ya gue anak YouTube jadi gini dari suara.com penyanyi Denny Caknen yang khas dengan tembang Jawa ini sukses lewat lagu Sugeng Dalu yang lagunya dirilis tepat setahun lalu dan sekarang sudah disaksikan 84 juta kali di YouTube dan ini menjadi salah satu pencapaian besar bagi Denny Caknen di industri musik tanah air apalagi lagunya berbahasa Jawa tapi semua kalangan ini bisa menikmati gitu dan sekilas Sugeng Dalu ini mengisahkan tentang seseorang yang berusaha move on dari kekasihnya ia merasakan patah hati sehingga kesedihan yang mendalam karena cintanya dibagi-bagi gitu nah bagaimana nih ini kan kadang apa ya anak muda tuh ada yang ngerasa apa sih lagu-lagu yang ngomong pakai bahasa daerah gitu ya apalagi itu lebih kayak ke bukan koplo ya apa ya pokoknya kayak semacam kayak diri kempadan Iya yang lainnya gitu campur sarian ah campur sari biar nongskimania juga yang tadinya agak-agak gengsi gitu ya buat menikmati jadi kayak udahlah sebenarnya sih kalau kalau pribadi gue ya ini pribadi kalau untuk gengsi sih enggak sih buat dengerin musik-musik gitu kalau suka-suka aja suka-suka aja karena kan musisi itu kan enggak 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 rasis sama musik gitu harus di apa ya ada sesuatu di genre musik atau di kotak-kotakin gitu ya kalau menurut gua sih enggak gitu ya gitu kalau musisi sebenarnya ya menurut gua sih itu ya cuman kan ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang emang ini gua pengennya yang begini aja gitu ya itu sih bebas gitu ya nggak bisa tergoyahkan gitu ya ada yang apa ya imagrain gitu ya udah gue gue gede-gede ini aja di rock aja deh gitu enggak dan juga enggak 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 nore-nore banget sih oke sih lagu daerah asik-asik aja sih yang penting apa ya bisa dinikmati musik itu gitu ya Nah kalau airnya sendiri kepikiran nggak pikir lagu berbahasa ke daerah liriknya kepengen sih ada-ada-ada niatan ke situ tapi belum nemu ini aja kali belum pas waktunya juga gitu ya belum pas waktunya baiklah nah kalau ngomongin soal apa ya musik sendiri ya kalau menurut airan ini kan kayak itu tadi berbagai genre gitu ya terus ada orang yang paham liriknya dia suka gitu ya ada yang dia suka melodinya dia suka atau dia suka keseluruhan packagingnya dia suka sebenarnya dari segi musisi gitu sebenarnya kalau menikmati musik itu dari segi apanya dan bagaimana kalau menurut gua sih kalau nikmatin musik tuh banyak versi Oke ada yang nikmatinya lewat lewat liriknya dan ada yang lewat rasanya gitu bagaimana penyampaian si vokalisnya gitu ya bisa kan bisa-bisa mengaruh termasuk chemistry si bandnya gitu kalau mereka lagi musuhan kerasa gitu Oh ini ada kurang pas gitu bisa kayak gitu sih sebenarnya kalau udah nyampe rasanya gitu kalau lagi musuh teman-teman tuh misalnya bahasanya kemana melodi kemana gitu atau gimana atau gimana atau gak nyatu aja gitu nggak kawin aja gitu tapi biasanya sih tetangkep ya ketangkep bahasanya kayak penampakan nih geng bahasanya kalau karya yang dibikin pakai rasa itu bakal nyampe gitu oke kalau nggak pakai rasa ya ya udah hampa aja gitu aduh hahaha ngeri ada yang sebagian gitu sebagian temen-temen temen-temen gue gitu khususnya gitu menganggap musisi itu harus punya skill yang oke tapi kalau pribadi gue karena gua kurang ber-skill gitu gua cuma pakai rasa aja gitu karena ah skill itu nomor sekian menurut gua karena yang penting chemistry nya terus emang lagu lu bak karya lu bagus dan yang penting tulus itu itu baru tulus udah ikhlas udah udah luar biasa nah kalau tadi kan aku tanya kalau lirik bahasa daerah katanya belum menemu lah ya ya waktunya karena sekarang lagi menggarap apakah ini kepo banget ya Rani ya kemarin kan udah keluarin single satu judulnya sampaikanlah bersama temen-temen dari kolektif sya gue dibantuin dan emang lagu ini lagu perjalanan gue lah ya Februari kemarin udah bisa keluar di Spotify atau di YouTube dan lain-lain lah bisa dicek aja sampaikanlah Erlan Aslah untuk kedepan paling gue mau bikin single-single lagi lah oke mudah-mudahan bisa bikin yang terdekat ini lagi ngoprek-ngoprek apa nih lagi bikin-bikin apa ada sih beberapa materi lagu yang emang lagi digarap lagi digarap Buat single berikutnya gitu ini kira-kira singlenya bakal ada satu benang merahnya kak atau emang ya udah setiap single itu berbeda cerita gitu mungkin beda deh ceritanya beda cerita oke nah eh karena di masa pandemi ini kan lagi banyak kayak konser-konser online gitu iya 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 berniatkah untuk bikin gitu juga ah gitu konser sih enggak ya bukan konser ya apa bahasanya ya pertunjukan musik iya 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 kemarin gue bareng anak-anak kolektivisnya bikin konten gitu di eh di pantai di Banten situ aku Pantai Gopel ya gue bikin konten gitu buat ngisi kekosongan aja selama pandemi ini gitu tapi kayaknya eh emang kita semua ini jujur ya mewakili No Schemania kayaknya butuh banget acara-acara musik lagi karena kayaknya dirumah aja terus ngeliat-ngeliat ya kalau nggak Instagram YouTube apalagilah semuanya itu dibuka tutup terus kan ya kayaknya bener-bener butuh acara-acara musik yang bener-bener bikin semangat lagi setuju enggak setuju banget setuju banget karena lumayan lama ya enggak 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 ada acara-acara gitu gitu Iya kasihan yang di rumah sebagian musisi ngerasa gimana nih di rumah aja selama kurang lebih tiga bulanan ada lebih tiga bulan sampai empat bulan ngapain di rumah aja itu gimana rasanya di gimpa gimana se-campur si-campur sih ya udah biasa aja karena biasanya juga di rumah eh sibuk gitu Iya ada sedihnya juga ada-ada emang sedih nggak kemana-mana sedihnya juga ada positifnya juga bisa ketemu tiap hari sama keluarga ya itu betul ya paling ini aja siap-siap siap-siap karena kan kalau gue di rumah aja dompet semakin nipis hahaha semakin sering denger omelan gitu ya kayaknya di rumah aja begitu soalnya kadang kalau keluar rumah menghindari omelan gitu ya nah nanti kita kupas tuntas lagi ya aku masih punya beberapa artikel untuk airline ya ya buat non-ski mania juga jangan kemana-mana tetap di no music everything kayak ada musik kasih dan ga ya buat bahagian ya nah ya nah ya nah ya nah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 satu suara, pecah suaranya tuh gue belajar di situ gitu, lagu-lagu lama. Bukan agak, sebenernya emang susah banget buat pembagiannya itu ya, karena itu tentang bagaimana mengontrol emosi diri sendiri untuk nyanyi, ya kan? Oke, nah tadi kan terinspirasi dari lagu-lagu apa ya, atau musisi-musisi 90-an gitu, soal pembagian vokal dan lain-lain. Nah kalau lagu favoritnya sampe sekarang, dari dulu sampe sekarang, apa nih ya? Banyak sih, dari dulu sampe sekarang nih, maksudnya yang satu. Yang bener-bener lagu itu adalah lagu andalan, atau yang harus dengerin lagu ini nih biar moodnya bagus gitu. Ada. Ini harus cosplay gitu-gitu lah. Yang? Yang fix you boleh. Waduh, itu adalah andalan kita semua. Kayaknya semua suka sama lagunya fix you juga. Agak ngebosenin gitu. Bener, bener-bener. Nah ini aku punya artikel lagi, mudah-mudahan suka ya. Artikel ini ya. Ini siap-siap, siapa? Tuh kan langsung. Aduh, gitu. Ini soal BLACKPINK. Yeay. Blackpunk. Blackpunk. Jadi BLACKPINK ini merakaikan anniversary keempat di panggung musik. Di hari ini sebenarnya tanggal cantik. Jadi di momen ini, katanya para member, tahu membernya siapa aja? Enggak. 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 Kim Hei Jung. Oh ya. Kim Hei Jung. Kim Hei Jung apa Kim Hei Jung ya. Mudah-mudahan bener sih. Nah sebagai informasi, Kim Hei Jung ini merupakan member dari grup Crazy Girls. Yang juga merupakan pelatih tari anggota BLACKPINK. Aku bisa gak yang melatih mereka? Bisa. Nah. Jadi kayak mereka tuh saling membantu. Iya. Aku mau tanya nih tanggapannya soal, apa ya, kekompakannya BLACKPINK yang sudah 4 tahun ya. Agak, agak bingung nih. Coba. Ini kan, ini adalah satu sejarah ya, Mas Kemania ya. Iya. Seorang Ellen Azulah, kita tanya soal BLACKPINK dan kayaknya lagi dirangkai dulu lah di jawabannya. Boleh, boleh, boleh. Jadi takut ketahuan selama ini adalah bling sebenarnya. Oh gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Gimana tuh? Bling 182 gue tau. Oh. BLACKPINK, BLACKPINK. Gimana nih? Blackpump. Gimana? 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 Ini kan BLACKPINK ngeraiin Annie sih. Iya, iya, iya. Maksudnya? Masing-masing personil tuh mengunggah ke persamaan mereka gitu dengan emotionnya. Sweet, sweet gitu loh. Tanggapannya soal BLACKPINK yang udah 4 tahun bersama. Iya. Berat banget kayaknya buat jawab ya. Mantep sih. Bagus sih. Kenapa? Mungkin bisa se-4 tahun itu gak mudah sih. Betul, itu sih poinnya. Gak mudah. Bisa melewati perjalanan yang luar biasa. Seklas BLACKPINK gitu. Bisa 4 tahun itu udah keren. Ini agak curhat gak? Curhat sih sedikit. Aduh, ups, maaf gitu ya. Karena memang bukan di group band aja, bukan di girl band atau boy band aja buat nyatuin kepala sebegitu lama itu bertahannya gitu ya. Iya bener sih. Karena memang, apa ya, selain harus menyatukan kepala, apalagi nih ya diperlukan untuk bikin semuanya tuh tetep pop selama bertahun-tahun. Menurut airline? Menurut pribadi gue sih konsisten sih. Oke. Jadi apapun yang terjadi gitu, jangan loyo-loyo karena dicaci. Oke, betul. Jangan bangga-bangga karena dipuji gitu. Biasa aja. Jalanin aja. Kalau udah terlalu dipuji. Iya kadang-kadang ngapung gitu. Ngapung aja gitu. Terusnya lupa. Betul, betul. Ada namanya star syndrome itu. Betul. Jadi, apa ya. Kalau menurut gue, kalau orang yang bisa dicolek karena dipuji itu masih, ya masih gimana ya. Betul, betul. Masih cemen lah. Betul. Gitu. Karena kita di musik itu harus konsisten gitu. Kalau yakin lakuin, kalau ragu-lagu mending jangan. Mending jangan dari awal gitu. Siap atau enggak ya gitu. Iya gitu. Bener-bener harus keras dan tegas sama diri sendiri. Harus yakin sih. Harus yakin. Dan itu balik lagi ke diri sendiri nggak sih? Maksudnya walaupun yang lainnya loyo-loyo, tapi kalau kitanya juga kebawa, ikut gitu ya. Tergantung personal sih. Tergantung personal. Kalau ada yang, emang itu wajar sih. Kadang-kadang kita lagi semangat temen kita loyo. Temen kita lagi semangat. Ditanya, aduh gue yang lagi ini-ini gitu. Harus-harus di... Harus saling gitu. Ya, harus saling. Harus saling ngejiwain aja sih. Oke, itu dia tanggapan ya. Walaupun tadi agak pusing jawabnya gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ngomongin musik yang lagi happening banget gitu di Youtube. Karena memang biasanya kan banyak konten-konten prank dan lain-lain. Ini sekarang lebih ke musik gitu yang lagi up. Nah, kalau menurut Iron, musik-musik yang bisa mendunia gitu ya, khususnya musik-musik Indonesia, itu genre-nya yang seperti apa? Banyak sih band-band Indonesia yang udah... Musik Indonesia udah nyampe di luar sana gitu. Banyak sih. Band ini juga di Sigit gitu. Sigidog. Terus yang gue suka nih. Anggun gitu. Oke, itu luar biasa. Agnes gitu-gitu. Bagus sih. Dan baru-baru ini juga World Genius itu juga lagi happening banget di... Dimana ya aku lupa. Pokoknya dia itu di Pajang Baleuoye besar. Karena lagu latihnya itu. Itu dia. Mantap itu berarti. Keren ya. Indonesia udah bisa diterima gitu. Di luar. Betul, betul, betul. Ya di dunia lah ya bahasanya. Karena kalau menurut Iron, sebenarnya bisa atau enggak nih? Musisi-musisi Indonesia lebih berkembang gitu di luaran. Bisa. Asal kan? Konsisten. 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 Kadang kita sekelas lokal aja gitu. Kadang-kadang lambat laun itu melemah gitu. Karena kita ngeliat apa ya? Oh iya. Temen-temen gue udah pada menggendong anak. Gue belum gitu. Kadang fokus di... Ya begini-begini gitu. Ya gendong anak tetangga gak apa-apa. Iya bisa sih. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya karena kalian lihat sisi-sisi itu yang bikin kita lemes ya sebenarnya. Lemah gitu. Tapi mau gak mau gue kudu jalanin. Karena mungkin belum dikasih kali. Ya belum saatnya. Jadi saatnya membangun karir ntar lebih dahulu. Nah kalau tadi ngomongin musisi nasional. Musisi lokal. Banten. Atau Serang nih. Dimana akhirat sekarang kondisinya gimana? Apakah sering off atau justru selama masa pandemi ini banyak banget karya-karya yang dihasilkan sama temen-temen musisi Banten? Ya iya iya iya. Waduh. 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 Ini khusus Banten ya. Khusus Banten. Sepertinya anak-anak Banten khususnya gitu. Banyak band-band yang ajib. Berpotensi banget ya? Berpotensi ya. Mungkin Kenapa gak ada Gimana ya Yang bisa ngedobrak dari Banten itu Karena mungkin Di kitanya sendiri Di daerah kita sendiri Ada gap-gap yang belum terpecahkan Jadi sebelah sana Sebelah timur Sebelah barat Di sini ada gap Jadi kenapa Gak sama-sama nyatuin suara Kenapa gak sama-sama Bikin wadah gitu Buat Majuin musik Di Banten ini Lebih kayak sebenarnya Minimal ada satu yang Penggebrak jadi kayak ada Creative space yang bener-bener Diabrigin Apa ya bahasa Indonesia jadi abrigin gitu ya Dikumpulkan Dituang Jadi bener-bener dikumpulin semua Disitu ngobrol Kita bikin apa Bareng-bareng Jadi kayak bikin Biar Banten itu lebih dikenal Iya sih Selama ini ada sih Kayak beberapa Wadah Yang emang naungin Yang Beberapa musisi Iya Tapi menurut gue Kurang efisiennya Karena ketika Kalau gue sih gini Jadi ada Band A Gue gak sebut merk Ben A ini Ben A ini lagi Edan-edannya gitu Di luar sana Dia nyari nama ini Dan Ketika pulang ke daerah sini Ke daerah Banten Bukan di support Malah yang emang Di omongin Apa Atau gak yang Ini didingirin gitu Ini sok-sok gimana gitu Itu masalahnya gitu Bukan saling support Tapi saling Banyak ya Bikin gap gitu Karena emang Eh itu beda sama gue Itu beda Itu yang gak bisa sih Sebenernya itu harus dihilangkan Itu harus didobrak sih Sebenernya Itu yang harus didobrak Bukan dihilangkan Itu semua gak bisa ilang Kenapa sih harus nyinyi rasi Sebenernya bukannya harusnya Lebih termotivasi Gimana caranya mereka bisa Gitu gak sih Atau Ya deketin aja Ngobrol Minta tips Jangan gengsi Ada beberapa orang Yang emang open Ada yang emang Bener-bener yang Khaled gitu pikirannya Jadi Menurut gue Khaled itu Nutup sih Nutup diri gitu Gak bisa Nerima sesuatu yang baru Oke Jadi Emang Intinya tuh Lebih ke Membuka diri juga Iya Karena Apa ya Kalau kata Tan Malaka itu Tahun baru Senjata baru Gitu Gak bisa Pakai bambu runcing Di saat ini Di tahun ini Gak bisa pakai bambu runcing Sekarang Tidur aja di rumah Jadi gak bisa Kemana-mana juga Iya Nah Sejauh ini Musisi Banten Butuh event yang Seperti apa nih Biar bisa Semuanya Ngumpul Kira-kira Pancingannya kan Sebenernya harusnya gitu Ada event yang Semuanya nih Bisa mumpul Gak ada gap-gapan lagi Sering sih Tahun-tahun yang lalu Di Serang Banyak event-event yang Emang Satu event itu Beberapa Genre gitu ya Tapi menurut gue Tetep aja Tetep sih Karena Karena Banten Khususnya Serang ini Butuh wadah yang emang Dewasa gitu Iya Gak ngebeda-bedain Gak yang saling Jatuhin Biasa aja Yang emang support Bener-bener support Bener-bener jadi Penasehat Di tengah gitu Iya Netral Kadang-kadang wadahnya Di sini itu Gimana ya Berpihak Salah satu Jadi gak Gak fair Menurut gue Oke Ya minimal Kalau menurut aku Musisi Lokal harus punya Jiwa nasional Amin Amin Tapi aku challenge Boleh Karena Bentar lagi 17 Agustus Ya masih Lama lah Minggu depan lah Minggu depannya lagi Gak apa Tapi pengen challenge Pengen denger suaranya Erlan juga Menyanyikan Lagu nasional Apa aja boleh Oke Boleh Sambil main ukuran Apa ya lagu apa Apa aja boleh Wadah Apa nih Yang seru apa yang seru Yang seru Bahanku ada 5 Oke dong Apa Padamu Negeri Atau apa Bebas sih Ya bebas Sok boleh Bentar ya Bentar ya Seburuh sih Bergi Padamu Negeri Ya boleh Ini udah pake rasa banget ya Kalau saya dengerin Kayaknya sama aja deh Tadi gak ada bedanya Sudah siap? Belum Oh belum Ternyata Oke 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 sama aja Kalau orang awal Kedengerin sama aja Cenggamus Ini beda Apa? Bisa aja Gak sih Biasa aja Ini sebenarnya Ukulele nya agak-agak Ini Dia agak Ngambek Kalau deket-deket cewek Oh Tapi tenang aja Saya bukan cewek Dia agak-agak Kedinginan gitu Kalau deket-deket cewek Tuh kan Kedinginan kan Ya sudah lah Mungkin dia masih ngambek kali ya Iya Mungkin lagi ngambek nih Kayaknya nih Sama sisi orang nih Iya Iya Ya sudah lah Kita break dulu aja Nanti kita dengan Ini lagi modis Sayang-sayang dulu Ukulele nya Jadi Nonski Mania Jangan kemana-mana Tetap di Music Everything Gak ada musik Gak asik Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati